Baik, saya sekarang akan coba menjelaskan pembuktian dari yang sebelum sudah kita bahas tentang gradient, tentang teorema ini, bahwa gradient itu tegak lurus terhadap level surface ketika w-nya konstant Nah, kita akan coba buktikan proof-nya seperti apa Kita ambil sebuah kurva RT yang berada, yang stay on the level w sama dengan c Jadi di sebuah bidang yang w-nya itu sama dengan konstant Dan kita ingat bahwa velocity itu adalah dr per dt Dan dia tangent to the level w sama dengan c Jadi dia, apa ya, tangent itu merupakan suatu kemiringan ya Dari level to the level w sama dengan c Membentuk suatu kemiringan Nah, misalnya kita memiliki sebuah bidang seperti ini Tapi ini w-nya konstant Lalu di sini ada sebuah RT RT yang sebuah persamaan parametric yang dia seperti berjalan Bayangkan ini sebuah kertas Yang dibentuk oleh sebuah fungsi w Tapi dia nilainya konstant seperti itu Dan dia membentuk sebuah Dan kemudian ada semut yang berjalan seperti itu ya Di atas kertas ini Oke Nah, ketika semut tersebut berjalan Tentu ada kecepatannya, ada velocity Dan kecepatan dari semut yang berjalan tersebut Itu membentuk arahnya itu Atau nilainya Nilai dan arahnya itu adalah kemiringan ya Kemiringan dari level surface ini Ya, dari kertas ini Oke Nah, kita ingat lagi Bahwa DW per DT Ya, sama dengan Gradien W dikalikan DR per DT Dari mana ini? Kita harus mundur lagi Kita ingat-ingat lagi bahwa Di sini bisa digambarkan seperti ini ya DW per DT itu kan ini Dan WX, WY, WZ itu sama dengan Gradien W Sedangkan DX per DT, DY per DT, Z per DT Sama dengan ini Maka kita kembali lagi menggunakan ini Oke, seperti ini ya Nah, karena DR per DT itu sama dengan velocity Maka Gradien W dikali Kita bisa ubah menjadi Gradien W dikalikan Vektor V Nah, berapa Gradien W dikalikan Vektor V? Nah, karena Ini tidak Kita tadi sudah mengunci dulu ya Bahwa Stays on the level W sama dengan C Ya, artinya W-nya tidak akan berubah Karena dia konstan Karena W-nya tidak akan berubah Maka DW per DT ini sama dengan 0 Ya Ketika T berubah W-nya itu tidak ikut bergeser Ya, W-nya tidak berubah Oke Sehingga Gradiennya itu sama dengan 0 Kenapa tidak berubah Tadi ingat lagi bahwa Dia sedang kita kunci W-nya sama dengan C Seperti itu Oke Nah, kemudian Karena W Ya, tadi Karena WT C konstan Sehingga Kalau Gradien W dot V sama dengan 0 Kita masih ingat Sesuatu yang didotkan Dan hasilnya 0 Itu memiliki makna Bahwa Gradien dengan V Dengan velocity ini adalah tegak lurus Dan ini Betul untuk gerak apapun Selama Gerak apapun Pada bidang W Sama dengan 1 C Konstan tertentu Dan V ini Bisa Berarti Faktor apapun Yang membentuk Kemiringan dari W sama dengan C Atau Tangent To W sama dengan C Oke Nah, ini kita sedang menyusun Logikanya ya Tahap-tahapnya Oke Bagaimana ilustrasinya Misalnya kita memiliki bidang Seperti ini Lalu kita membuat Tangent plane-nya Seperti ini Kemudian kita Memiliki Vektor V Yang merupakan Kemiringan Ya, karena Tangent plane ini adalah Kemiringan pada titik ini Dan Vektor V-nya itu Anggaplah dia Mungkin ada satu geraknya Dari atas ke bawah Kemakanan bawah Cuman dia akhirnya membentuk Seperti ini Arah panah ini Dan Maka kita Melihat bahwa Gradient W Itu tegak lurus V Ya, tegak lurus V Sehingga Ya, karena V-nya itu pada Tangent plane Maka Gradient W Itu juga tegak lurus Terhadap Tangent plane Begitu Yang tangent plane itu Terhadap pada level ini Oke Nah, jadi lurus Sebenarnya Seperti ini